Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa setia poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali dengan saya Tidak Sabri Mita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 2 Agustus 2021 Seperti biasa sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Pemerintah Indonesia resmi membatalkan pemberangkatan Jemaah Umroh ke Tanah Suci Lantaran lebih memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 Pemerintah bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh atau PPIU Sepakat untuk menunda pemberangkatan Jemaah Umroh Setelah menggelar pertemuan yang melibatkan sejumlah instansi terkait Pertemuan itu digelar terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi Yang mulai membuka penyelenggaraan Umroh mulai 10 Agustus mendatang PLT Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Khoy Rizi mengatakan Pemerintah dan Asosiasi PPIU berkepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 di dalam negeri Sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan Ibadah Umroh secara resmi dari Arab Saudi Kebijakan ini pun diambil semata-mata untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masih belum terkendali Selanjutnya pemirsa pos kota tentu punya informasi kriminal Geng motor kembali berulah Kali ini hingga merenggut nyawa seorang pemuda di jembatan Kalisunter Koja Jakarta Utara Seorang pemuda Mohamad Rasmin ditemukan tewas bersimba darah di jembatan Jalan Inspeksi Kalisunter Dekat RPTRA Pembangunan Koja Jakarta Utara pada Minggu Dinihari Kronologi kejadian bermula saat geng motor yang berjumlah puluhan orang Membawa parang, celurit, dan senjata tajam lainnya melintas di jalan tersebut Saat itu korban bersama teman-temannya nongkrong di pos ronda Namun tiba-tiba sekawanan geng motor datang memancing korban dan teman-temannya Untuk mencari keributan dengan menarik gas kendaraan roda duanya berkali-kali Karena diprovokasi oleh puluhan geng motor Korban bersama rekannya bergegas mendatangi gerombolan bandit tersebut Namun nas, korban yang berlari paling depan dikeroyok oleh geng motor Dan mengalami sejumlah luka bacokan hingga nyawanya tak dapat diselamatan Berita utama selanjutnya yang juga menarik untuk disimak Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Mengakibatkan permukiman di kebun pala terendam banjir setinggi 70 cm Hujan deras yang juga terjadi di Bogor membuat aliran Kali Ciliwung kembali meluat Sehingga memperparah banjir yang terjadi di permukiman warga kebun pala Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur Menurut warga setempat ilham Banjir mulai merendam permukiman sekitar pukul 3 di hari Dan air dengan cepat menenggelamkan ratusan rumah yang dilintasi Kali Ciliwung itu Namun meski terdampak banjir, warga lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah Dan mengevakuasi barang-barang miliknya ke lantai 2 Ilham pun berharap banjir segera surut agar bisa menjalani aktivitasnya dengan normal Nah pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam headline news harian POSKOTA edisi Senin 2 Agustus 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poscota.co.id Saya Sri Asaprimita, wakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum